Tiga area fokus, satu perizinan tata tenaga, dua kelolok keuang negara, reformasi beroperasi, dan penegakan lupung. Saya kira kelir terkait dengan strategi pencegaraan. Tadi ada yang bertanya tentang hukuman mati. Nah, ini menarik. Kita sadar bahwa sesuai dengan undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945, dimandangkan bahwa negara satu negara Indonesia itu berbentuk publik dan berdasarkan hukum. Maknanya adalah, segala sesuatu harus berlandaskan hukum. Karena hukum kita jadikan panglima. Nah, kalau terkait dengan akhanti, ancaman hukum memati dan undang-undang pemerintah korupsi hanya ada dalam satu ayat. Di mana itu adanya? Di pasal 2 ayat 2. Nah, pasal 2 ayat 2 itu ada ancaman mengumati apabila tidak benar itu dilakukan keadaan tertentu. Tertentunya adalah ada dua. Satu, dangkaan perang. Kedua, dangkaan bencana. Tetapi pasal 2 ayat 2 ini harus juga mensyaratkan, harus memenuhi dulu syarat daripada unsur-unsur pidana dipalas di pasal 2 ayat 1. Hanya itu yang ada. Dan ini sudah kita sampaikan kepada DPR sebagai perawatiran rakyat dan pemerintah terkait dengan ancaman mengumati itu. Hanya itu pasalnya. Jadi kita tidak bisa keluar dari apa yang dikatakan undang-undang. Karena kita adalah negara hukum, maka tentu kita akan taat dan tunduk terhadap asas-asas hukum dan peraturan penduduk-undang lainnya. Itu saya kira-kira itu. Yang ketiga terkait dengan tadi peran serta Komenpo. Kalau tadi tanyakan kenapa sekarang tidak ada Komenpo di sini, kita lihat juga di dalam mandat RPS 54. Tim pengarahnya ada lima. Yang hadir sekarang adalah tim pengarah. Jadi ada KSP, ada MENPAN-RB, ada Kementerian Nambunggiri, dan ada juga Bapak Menteri Bapak Nas. Jadi yang hadir saat ini adalah tim pengarah pelaksanaan daripada mandat RPS 54 tahun 2015. Tetapi, lima tim pengarah ini dilaksanakan seluruh aksi rencana strategi nasional penjagaan kota. Dilaksanakan oleh 48 lembaga kementerian. Artinya termasuk Komenpo yang menyebarkan. Dilaksanakan juga oleh 34 provinsi. Dan dilaksanakan juga oleh 504 kabupaten kota. Bahkan sekarang provinsi jadi 38. Artinya mandatnya, strategi nasional penjagaan korupsi dilaksanakan oleh 38 pemerintah provinsi. Ada 4 provinsi ya baru, daerah atau lebih baru. Itu dari saya. Yang satu lagi adalah terkait IKN biar Pak Menteri Bapak Nas yang menyampaikan. Tapi yang pasti kalau KPK, sejak awal ada gagasan IKN, KPK dan Menteri Bapak Nas selalu komunikasi, terkait bagaimana pelaksanaan pembangunan IKN. Hal yang pertama kita kerjakan adalah sertifikasi lahan dan one-map policy. Itu yang kita lakukan. Dan KPK juga sudah membentuk yang kita sebut dengan tim koronasi supervisi, khusus wilayah tiga termasuk Kalimantan Timur, tempat IKN. Tapi lebih jelasnya, saya kira Pak Menteri Bapak Nas yang lebih pas yang menjelaskan. Moga Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.